Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Halo teman-teman semua Di video kali ini saya akan berbagi tutorial Bagaimana cara untuk menampilkan atau memunculkan kembali Slideshow atau panel slide yang ada di sebelah kiri ini yang hilang ya Pada aplikasi Microsoft PowerPoint Nah, ketika teman-teman membuka atau sudah mengoperasikan aplikasi ini Secara otomatis atau tampilan defaultnya akan seperti ini Ini adalah tampilan utamanya Kemudian disini ada panel untuk pindah-pindah slide ya teman-teman Nah, permasalahannya ini nanti hilang Kita ambil contoh Nah, permasalahannya jadi seperti ini Untuk slide yang di samping tadi itu tidak ada teman-teman Sehingga teman-teman kalau ingin pindah-pindah slide secara acek ya Nah, teman-teman kesulitan Tetapi ini juga masih bisa dipindah-pindah ya Teman-teman bisa gunakan tombol di keyboard atas bawah kanan kirinya Nah, seperti ini masih bisa Ini juga masih bisa dijalankan atau di running Nah, permasalahannya cuma Untuk panel slide-nya ini tidak muncul Caranya bagaimana Teman-teman cukup Gampang sih ini teman-teman Cukup arahkan kursornya ini Ke samping sebelah kiri mentok ya Ke samping sebelah kiri Ini Kursor kita arahkan ke sebelah kiri Sampai berubah ya Kursornya berubah menjadi garis 2 seperti ini Pokoknya pentok seperti ini Kemudian tinggal di klik Kemudian tarik ke kanan Full ya Atau mentok seperti ini Kemudian dilepaskan Nah, secara otomatis Ini akan tampil kembali Nah, permasalahannya itu terjadi Mungkin tidak sengaja teman-teman Kekloss ya Atau menekan tombol X-nya ini Nah, jadi Secara otomatis ini juga akan hilang Maka untuk mengunculkan kembali Tinggal ditarik saja seperti ini Nah, itu Atau contoh kasus lain Teman-teman Mungkin Di bagian presentation view-nya Teman-teman itu pilih yang Ini Not Packs ya Not Specs ini Nah, tinggal teman-teman nanti Cek dulu di bagian view Pastikan Tampilan untuk presentation view-nya Itu pilih yang normal view saja Seperti ini Ya Kalau cara ini tadi Teman-teman tidak bisa gunakan Untuk yang tarik dari samping ya Melainkan merubah modenya Nah, seperti itu Oke Semoga bermanfaat Untuk teman-teman semua Jangan lupa untuk like Comment dan subscribe-nya Sampai jumpa di pertemuan kita selanjutnya Sampai jumpa di pertemuan kita Sampai jumpa di pertemuan kita Sampai jumpa di pertemuan kita Sampai jumpa di pertemuan kita